Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan nama saya, Sun. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa P&R Reading lagi dengan mengambil tema, kekurangan apa yang mesti dia perubahin dari dirinya sendiri. Oke, sekali lagi, kekurangan apa yang mesti dia perubahin dan dia benahin dari dirinya sendiri. Perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang menyaksikan video saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini, tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang ada di dalam readingan saya ini adalah vice versa atau kebolak-balik, atau move and flow, sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Atau bisa jadi pula, energi yang terbaca oleh saya ini adalah energi dari seseorang yang kalian pikirkan atau seseorang yang sedang dekat dengan kalian. Oke, bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Dan namanya readingan general tidak tertutup kemungkinan kalau energinya saling bertumpah ruang, saling ketuang di antara dek-dek yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu dek, disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau disesuaikan dengan jadinya yang akan saya sebutkan nantinya. Oke, readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu adalah tidak terbatas oleh waktu, kapanpun kalian ingin menontonnya, itu juga boleh. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan, itu juga diperbolehkan sesempatnya kalian. Dan genderless itu adalah unisex, tidak terbatas oleh gender, yang mengikuti video readingan saya ini, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke, siapapun diri kalian diperbolehkan, ya. Nah, disini ada tiga dek, dari kiri ke kanan, ya. Satu, dua, tiga, silahkan kalian pilih salah satu dek, ya. Boleh pilih lebih dari satu, tinggal disesuaikan dengan kondisi kalian, sambil dibayangkan wajah orang yang berdealing dengan kalian. Oke. Kalau kalian masih bingung untuk memilih, ya, biarkan video ini berjalan dulu, sementara saya ingin melakukan beberapa penyampaian dan himbawan kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi, maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan sesama segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan bebayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu ya, guys. Buruan cepetan karena siapa yang cepat, dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan. Sedangkan yang lambat mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri saat... Saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Semuanya kembali lagi tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini. So, jangan tunda-tunda lagi, jangan buang-buang waktu lagi. Jadi, segera charter order dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian. Oke, guys. Ditunggu ya. Saya rasa kalian telah memilih. Mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah, viewers. Kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus. Barusan akan saya bacakan. Dear God, Universe. Please give us a chance for viewers who pay and choose that number. One. Kekurangan apa yang mesti dia perbaiki dan perubahin, dia benahin dari dirinya sendiri. Kekurangan apa yang mesti dia perbaikin dan perubahin dari dirinya sendiri. Oke, saya akan tarik satu kartu secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. Why? Mengapa? Mengapa? Satu pertanyaan dari kartu why ini, ini bisa memiliki banyak makna. Banyak makna kalau orang yang berdiling dengan kalian, kekurangannya itu adalah dia orang yang sangat gampang putus asa. Orang yang gampang frustasi. Orang yang gampang untuk kehilangan harapan. Orang yang gampang untuk negative thinking. Oke. Why? Bisa jadi juga. Ini adalah tipe-tipe orang yang selalu kepo, selalu penasaran di dalam dirinya sendiri. Tapi keponya itu, penasarannya itu berupa penasaran yang negatif. Yang malahan menjadi beban bagi dirinya sendiri. Jadi, orang yang seperti ini, selalu saja identik dengan rasa curiga yang tidak beralasan, kalaupun menjalin hubungan dengan kalian. Saya bisa merasakan, kalau orang ini bisa jadi memperlakukan kalian agak posesif, dan gampang curigaan. Dari kartu why ini. Selalu saja, dari diri kalian itu, dia ingin tahu, dia ingin korek, sampai sejelas-jelasnya, sampai sedetil-detilnya, kalian kemana saja, kalian sedang bersama siapa, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan, apa pekerjaan kalian, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan, semuanya dia ingin tahu, sampai secara mendetil. Why? Kenapa? 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 Kenapa kalian bisa begitu? Kenapa kalian bisa begini? Nah, semuanya orang ini serba kepo ya. Agak dominan, ya. Berarti ini orang, perlu memperbaiki kekurangannya, yang seperti ini, sebelum menjadi gangguan ketidaknyamanan, bagi diri kalian. Oke? Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot. Dear God Universe, please, explain to us, for viewers, who can choose the number. one. Kekurangan apa yang mesti dirinya perubahin dan benahin dari dirinya sendiri. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu why. Kenapa? Ya. Saya bisa merasakan kalau hubungan kalian pasti banyak sekali percecokan dan banyak argumentasi, ya, guys, ya. Dari sifatnya yang seperti ini. Satu, temperance. Tidak seimbang, ya. Antara hati dan pikiran. Ini jodiac Sagittarius. King of Chaliceus. Hmm. Ini jodiac Scorpio. Six of Chaliceus. Jodiac Scorpio lagi. Ace of Pentacles. Jodiac Capricorn, Taurus, dan Virgo. Three of Chaliceus. Oke. Kita lihat. Saran dan pesannya itu seperti apa. Dear God Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us. Who can choose that number? One. What should we do? What will we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan, ya, Tuhan? Terkait kartu why ini. Satu kartu secara acak saya akan tarik sebagai saran dan pesan untuk diri kalian. Oke. Ini. Lip of faith. Take a risk and put your heart through desire into action, ya. Ambillah resiko dan taruh hati kalian untuk impian sejati kalian. Put your heart, ya. Letakkan hati kalian yang penuh dengan impian nyata. Kalian di dalam kenyataan, ya. Berarti ini orang terlalu banyak berangan-angan, ya. Terlalu banyak berangan-angan. Jadi, Satu saja dari angan-angannya, ya, yang ketinggian itu, ya, yang tidak tercapai, maka dia akan menjadi negative thinking, ya. Ini yang saya rasakan. Oke. Makanya, orang ini kerap mengalami, ya, temperance, ya, ketidakstabilan atau ketidakseimbangan di dalam hati dan pikirannya, ya. Di dalam orang ini adalah tipe-tipe seorang yang pandai berangan-angan impiannya, ya, begitu tinggi, bahkan terlalu ketinggian, ya, impiannya itu, ya. Hingga membuatnya menjadi sosok seorang yang menjadi terlalu emosional dan hingga pada akhirnya, ya, takutnya bisa mendominasi pasangannya. Oke. Tapi kalau ditanya, apakah orang ini mencintai kalian? Iya, dia mencintai kalian. Ini datangnya dari energi mantan, ya, karena ada kartu Six of Salaces, ya. Orang dari masa lalu yang pernah berhubungan dengan kalian, dia ingin meminta satu kali kesempatan lagi, ya. Dia ingin meminta sebuah kesempatan baru lagi, ya. Dengan cara, ya, bukan langsung jadian dengan kalian dulu, Three of Pentacles, ya, Dengan cara-cara yang kreatif, ya. Dia datang ke dalam kehidupan kalian itu Dengan cara silaturahmi atau Berteman biasa dulu dengan kalian Dan ini, ya, kekurangannya yang perlu dia benahin Kembali lagi Kekurangannya yang perlu dia benahin, yang perlu dia perbaikin, ya, dari dirinya sendiri, ya Adalah bagian dari telinganya yang sangat ringan, ya, Yang suka mendengarkan desas-desus, ya, Mendengarkan gunjingan atau gosip-gosip orang yang tidak benar, ya, Maka dia bisa, ya, memakan, ya, gosip-gosip tersebut, ya, tanpa berpikir panjang, oke? Oke? Sehingga hubungan kalian pasti, ya, Sering kali, ya, kerap kali terjadi percecokan Karena ulahnya itu yang terlalu gampang semburuan Karena sifatnya yang terlalu emosional Sehingga terlalu mendominasi kalian Karena apa? Dia orangnya sangat gampang semburuan Makanya ada kartu why Kenapa, kenapa, kenapa? Karena dia itu tipe-tipe orang yang suka negative thinking, ya, oke? Guys, yang ini saya katakan di kelompok yang pertama, ya, Kalian berdealing dengan orang yang bucin Berdealing dengan orang yang gampang curigaan, ya, Bahkan kadang-kadang semburunya itu, ya, Semburunya itu buta dan tidak beralasan, Oke? Tapi dia sendiri kayaknya juga Entah sadar atau tidak sadar, saya merasa dia itu tidak sadar juga, ya Dia tidak sadar, ya, kan? Kekurangannya ini, makanya dari kartu saran dan pesan, ya, Menyuruh kalian ambil sebuah resiko, ya, Put your heart through desire, ya Maksudnya, ya, through desire dari diri kalian Atau impian, ya, Harapan dan keinginan kalian yang sesungguhnya itu Kalian cobalah manifestasikan menjadi Kenyataan dengan cara perubahin dulu orang ini, ya Perubahin dulu dia, ya, sebelum kalian Mau jadian lagi dengan dia Tapi kalau kalian tidak mau jadian Dengan dia, ya, Maka, ya, silahkan tinggalkan, ya Orang kayak gini, karena Saya juga merasakan, ya, kalau orang kayak gini Ya, kalau kalian sempat jadian lagi, ya Itu juga repot juga, oke? Repot ya, guys, ya Berabeh juga nanti, oke? Makanya Kalau bagi kalian yang masih Mencintai dia dan masih mengharapkan dia, ya, Cobalah sebelum menerima dia kembali Dari teoris ini, ya, Ambillah resiko ini adalah Perubahin Kekurangannya terlebih dahulu, ya Sebelum hubungan ini terjalin kembali Perubahin dulu Kekurangannya, oke? Jangan biarkan dia itu Suka Berpikir yang macam-macam Berpikiran yang negative thinking Ya kan? Karena takutnya Jatuhnya ke depannya, ya Dia bisa mendominasi kalian Menyiksa kalian Membelenggu kalian Di dalam Rasa cintanya yang kayaknya Udah terlalu besar itu Oke? Memang orang ini, ya Saat udah kehilangan kalian Dia baru sadar Tapi setelah dia sadar, ya Bukannya dia perubahin dulu Apa yang menjadi kekurangannya tersebut, ya Malahan Kalau dia udah kembali kepada kalian Eh, terulangi lagi sifatnya tersebut, ya Dan ada beberapa orang yang saya rasakan disini Tree of Pentacles, ya Ini melibatkan orang ketiga, ya Melibatkan orang ketiga, ya Atau, ya Cintanya kepada kalian Ibaratnya, ya Hatinya, jiwanya itu kepada kalian Tapi raganya itu terbagi, ya Kepada orang lain, ya Suka mengumbar-umbar, ya Di 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 kalangan publik, ya Alias Suka selingkuh sana-sini Tapi selingkuhnya Dia tidak memakai hati, ya Dia hanya memakai hati Hanya kepada kalian saja Dan Mungkin saja Ya, dia juga kebingungan Ini adalah opsi lain, ya Dia juga kebingungan Kenapa dia bisa begini Dia bertanya terus, ya Dia ingin mencintai secara serius Dan cintanya kepada kalian Serius juga Tapi nafsunya itu, ya Ibaratnya, ya Terbagi-bagi, ya Antara orang yang Yang lain yang dia temukan Yang jauh lebih bagus Yang jauh lebih elok Yang jauh lebih indah Jauh lebih cantik Dan ganteng Dari kalian, ya Maka Ya Dia caperlah Kepada orang tersebut Oke Nah, itu kekurangannya Yang perlu dia perubahin juga, ya Makanya Cobalah, ya Ambil resiko Untuk perubahin dulu Sifat dan kekurangannya Kekurangannya ini Dia bisa berjanji, nggak Jangan hanya sekedar Berjanji saja, ya Tapi bersumpah Apa yang mau dia pertaruhkan Berani dia pertaruhkan Nyawanya Atau nyawa dari keluarganya Berarti Dia berani mengambil resiko Berarti Dia benar-benar tulus Untuk jadian lagi dengan kalian Nah Itu biasa adalah cara saya, ya Saya tidak meminta janji lagi Tapi saya meminta sumpah Dari diri kamu Dan apa yang mesti kamu pertaruhkan Di dalam sumpahmu itu Nyawa siapa yang mau kamu pertaruhkan Kalau kamu melanggarnya lagi Nah Biasanya saya menggunakan cara yang agak sadis, ya Seperti itu, ya Supaya Orang itu Jangan Ya Bro Their promise, ya Jangan Ya Gimana, ya Membatalkan atau memperjual Belikan janjinya itu Janji hanya tinggal janji saja Tau-taunya dia melanggar janjinya tersebut Nah, saya tidak mau kayak gitu Saya tidak mau mengambil resiko Makanya disuruh kalian, ya Buat, ya Buat, ya Peraturan dulu Buat sebuah perjanjian dulu Kepada dia Kalau kalian mau jadian lagi Kalian Kamu bisa perubahin nggak sikapmu itu? Kalau nggak bisa kamu perubahin Bagusan Lebih baik kita tidak usah jadian lagi, ya Tapi kalau kamu bisa berjanji Kamu bisa perubahin Saya tidak minta kamu untuk berjanji lagi Tapi saya meminta kamu bersumpah Dengan mempertaruhkan seseorang Yang ada di dalam kehidupanmu Kamu berani nggak Mempertaruhkan orang itu? Kalau orang itu akan menjadi korban dari sumpahmu Suatu saat kalau kamu melanggar Janji dan sumpahmu itu Kalau dia masih berani mengambil resiko seperti ini Berarti iya Ya Dia berani Dia telah siap untuk memperubahin Kekurangannya tersebut Ya Tapi kalau dia tidak berani Ya Abaikan Oke Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Untuk deck kelompok yang pertama Ya Berhubung ini readingan general Jadi penyampaian saya untuk Kepada kalian agak seadanya saja Untuk penyampaian yang lebih mendetail Yang lebih akurat dan lebih spesifik Ke energi kalian Langsung kalian lakukan personal Ataupun private reading Dengan diri saya Oke Buruan cepetan supaya kalian jangan antri terlalu lama Ya Paling lama itu pun hanya 3 hari saja Semuanya tergantung bagaimana gerak cepatnya Kalian Makanya Mulai dari sekarang Jangan tudah-tudah lagi Jangan buang-buang waktu lagi Segera shutter order dan booking saya dulu Agar saya bisa mengatur Jadwal dan waktu yang tepat Untuk diri kalian Oke guys Ditunggu ya Kita masuk ke deck kelompok yang kedua Nah viewers Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua Untuk menghemat waktu Saya akan tarik dulu semua kartunya Sekaligus Baru saat akan saya basahkan Dear God universe Please Give us Attempts for viewers who can choose that number Two Kekurangan apa yang mesti dia benahin dan perubahin Dari dirinya sendiri Kekurangan apa yang mesti dia perubahin dan dia benahin dari dirinya sendiri Satu kartu secara acak untuk kita Jadikan Tema secara keseluruhan Time for night Time for night Waktunya untuk tidur Berarti ini orang Selalu anggap sepele Orang ini tipe-tipe Kalian berdealing dengan orang-orang yang tipe Underestimate Underestimate atau suka anggap enteng Segala macam masalah Orang yang selalu anggap sepele Terhadap masalah apapun baik Terhadap masalah maupun terhadap kalian Time for night Alias orang ini selalu ngoyo aja Menunda-nunda segala sesuatu Ya kan Apapun yang ingin dia perbuat Kayaknya berkesan lamban Tidak peduli Ya kan cuek-cuek gitu Ini yang saya rasakan ya Di kelompok yang kedua ini Entah kenapa ya Time for night ini dia Kalaupun ada masalah ya Masalah apapun bahkan masalah yang gawat Yang datang ke dalam kehidupan kalian Dia pun anggap enteng Dia pun anggap sepele ya Ini adalah kekurangan dia ya Dan orang Kalau kalian berdealing dengan orang kayak gini ya Kerap kali ya Yang terjadi adalah Kalian akan Kurang mendapatkan perhatian Dia akan Sedikit cuek-cuek ya Kepada kalian Bukan hanya sedikit saja ya Dia lebih terkesan cenderung cuek Kepada kalian Oke Time for night ya Tidak peduli Apa-apapun ya Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya Dear God Universe Please Explain to us For viewers who can choose that number To Kekurangan apa yang mesti dia Perbaikin dan dia perubahin Dari dirinya sendiri Konfirmasi Klarifikasi Sekaligus penjelasan dari kartu time for night Sebagai tambahan lagi ya Time for night ini ya Orang ini Bisa Cenderung bersikap yang Agak sedikit angkuh ya Dan agak sedikit sombong Di hadapan publik ya Oke Saya tarik kartunya secara aca Untuk Dijadikan penjelasan ya Page of coins Capricorn, Taurus, dan Virgo King of coins Oke Jodek Taurus Justice Jodek Libra A of Cups Ini adalah Jodek Pieces Nine of Coins Oke Oke Jodek Virgo Apa yang saya bilang Ya kan Egois ini orang Oke Dear God in universe Please Give us your advice Your message Your suggestion Your solution For us Copy and choose that number What should we do What we must do Apa yang mesti diri kita lakukan Ya Tuhan Terkait kartu time for night Ya Satu kartu secara aca Akan saya jadikan Tema Saran dan pesan True love Cinta sejati The romantic Staring in your heart Have propelled The universe To deliver Great love To you Ya Kalau dia adalah Cinta sejati kalian Ini bukan Energi mantan ya Tapi mungkin saja Orang yang sedang Pacaran dengan kalian Atau orang yang sedang PDKT dengan kalian Ya True love Cinta sejati Ya Bisa jadi Kalian sangat mencintai Orang ini Ya Tapi Orang yang kalian Dilingkan ini Ya Dia Kalau ditanya Ya Perasaan cinta Kepada kalian Iya Dia tetap Ya Dia juga memiliki Perasaan cinta Kepada kalian Dan Dan perasaannya Cinta itu Ya Perasaan cintanya itu Lebih cenderung Ya Tidak romantis Tidak romantis Dan Lebih cenderung Keperbuatan Ya Daripada Gombal-gombalan Tutur kata Oke King King of coins Tapi kesetiaan Orang ini Terjamin ya Hanya saja Mungkin Dia tidak pandai Di dalam Mengungkapkan Ya Perasaan hatinya Kepada anda itu Ya Membuat dia itu Terkesan Ya Kurang memberi Kalian perhatian Kurang Memperhatikan kalian Page of coin Ya Page of coin itu Yang ada Di dalam hatinya itu Ya Di dalam pikirannya Itu mungkin Saja Ya Dia masih Memiliki sifat Yang lebih Mementingkan Kepentingan Dirinya sendiri Ya Ini apa yang Saya katakan Tadi Orang yang Agak sedikit Angku Orang yang Agak sedikit Egois Ya Dia agak Ya Inti-intinya lah Ya Egois Ya Dan orang Yang kalian Dilingkan ini Juga Kalau sedang Memiliki masalah Dia cenderung Lamban ya Lamban banget Ya Di dalam Mengambil sebuah Keputusan Ya Ada kartu Justice ya Dia mesti Menimbang-nimbang Dulu Sampai Sampai dia Sudah selesai Menimbang-nimbang Ya Dan mengambil Keputusan Untuk masalah Yang tengah Dia hadapin Eh Tau-taunya Masalahnya itu Sudah semakin Membesar Ya Dan orang ini Lebih cenderung Ya Bukannya menghadapi Masalah Eh Lebih cenderung Dia melarikan diri Dari masalah Ya Pergi bersembunyi Melarikan diri Dari masalah Tidak ingin Melakukan tanggung jawab Ya Lebih cenderung Menghindari Tugas dan tanggung jawabnya Ya Kalau misalnya Sesuatu yang Repot itu Ya Telah menghampiri Diri dia Bukannya Dia Melakukan tugasnya Sebagai Pacar yang Kayak gimana Yang bertanggung jawab Tapi dia lebih Memilih untuk Menarik diri Bersembunyi Menunggu Sehingga masalahnya Itu reda dulu Ya Barusan dia Kembali lagi Kepada kalian Oke Nine of coins Kenapa begitu Karena dia Yang dia pikirkan Itu adalah Dirinya sendiri Kehidupannya sendiri Makanya Time for nap Waktu untuk istirahat Yang dia pentingkan Itu adalah Istirahat Beban Pikirannya sendiri Dia tidak suka Memiliki masalah Ya Yang dia pikirkan Itu Srednya Sendiri Asiknya Sendiri Asiknya Sendiri Assoynya Sendiri Tapi kalau ditanya Perasaan cinta Kepada kalian Dia juga ada Dia juga punya Meskipun Dia tidak pandai Di dalam Mengungkapkannya Kepada kalian Dan Time for nap Ini juga Mengatakan Lebih cenderung Dia Diam saja Lebih cenderung Dia diam saja Tidak mengatakan Apapun Kalau misalnya Dia ingin Mengungkapkan Perasaan cinta Kepada kalian Ya Palingan Dia belikan Sesuatu Untuk kalian Nah Itu sudah Dianggapnya Sebagai Ungkapan cinta Ya kan Tapi Kalau misalnya Kalian Meminta putus Sama orang Yang kalian Dilingkan ini Dia juga Tidak mau Juga Tapi Saat bersama Dengan dirinya Itu Dia itu Terkesan Cue-cuek Kepada kalian Udah cuek Dia berkesan Agak egoan Agak Gengsian lagi Ada apa-apapun Bukannya Ya kalian Dicintainya itu Dipertimbangkan Eh malahan Dia memikirkan Dirinya sendiri Terlebih dahulu Oke Dia memikirkan Keselamatannya Sendiri Terlebih dahulu Cakep kasarnya Maaf kata ya Kalian mau Mampus Kalian mau mati Silahkan aja Yang penting Dia selamat dulu Oke Makanya True love Disini Dikatakan Ibaratnya Saran pesan Disini Dikatakan The romantic Steering Steering In your heart Have propelled The universe To deliver Great love to you Alam semesta Atau Tuhan Mengetahui Seberapa besar Hati dan perasaan Cinta kalian Kepada dia Namun Kalau memang Tidak bisa Ya Kalian Bertahan Dengan sifatnya Dan tingkahnya Serta kekurangannya Yang seperti ini Ya Maka carilah Cinta lain Yang lebih Ya Yang lebih Berbobot Yang lebih Berpotensi Untuk diri kalian Karena alam semesta Masih menyediakan Cinta lain Yang jauh lebih hebat Yang jauh lebih Menyayangi Dan mencintai kalian Semuanya tergantung Pada kalian Kalian mau Atau tidak Oke Jadi ya Kalau kalian ingin Memilih Mempertahankan Orang ini dengan segala Kekurangannya tersebut Ya Kalian Mesti bertahan lah ya Dengan sikapnya Yang cuek Kalaupun ada masalah Dia lebih memilih Untuk menghindar Seperti orang yang Tidak bertanggung jawab Dan lebih Cenderung memikirkan Dirinya sendiri Oke Asoinya sendiri Oke Makanya ya Alangkah baiknya Di kartu saran pesan ini Disuruh kalian The romantic steering in your heart ya Buka Harmonisasi Hati kalian Keromantisan kalian Untuk kalian berikan Kepada orang lain Karena universe Alam semesta Menyediakan great love Ya Cinta yang hebat Untuk diri kalian Dari orang yang Akan kalian temukan Selain orang ini Oke Nah itu saja yang bisa Saya sampaikan Untuk deck Kelompok yang Kedua ya Berhubung ini adalah Readingan general Jadi penyampaian saya Mungkin agak Seadanya saja Agak Agak simple Untuk penyampaian yang lebih Akurat dan spesifik Ke energy kalian Langsung kalian Lakukan personal Ataupun private reading Dengan diri saya Oke Buruan cepetan Supaya kalian Jangan sampai antri Terlalu lama Kalaupun Kalian mesti antri Ya Antrian kalian Tidak lebih dari Waktu 3 hari Semuanya kembali lagi Tergantung bagaimana Gerak cepat kalian So Jangan tunda-tunda lagi Jangan buang-buang Waktu lagi Segera charter Order dan booking Saya dulu Agar saya Bisa Mengatur jadwal Dan waktu yang tepat Untuk diri kalian Sebelum Liburan panjang Tiba di bulan Februari Oke Ditunggu ya guys Kita masuk Kedek Kelompok yang ketiga Nah viewers Kita telah masuk Kedek Kelompok yang ketiga Untuk menghemat Waktu Saya akan tarik dulu Semua kartunya Sekaligus Barusan akan saya Bacakan Oke Dear God Universe Please give us a chance For viewers Who can choose that number Three Kekurangan apa Yang mesti Dirinya Benahin Dan perubahin Kekurangan apa Yang mesti dirinya Benahin Dan perubahin Oke Saya akan tarik Satu kartu energinya Secara acak Untuk kita jadikan Tema secara Keseluruhan Fork in the road Ya Fork in the road Rusa Ya Di tengah jalan Lihat ya Seekor rusa Yang berhenti Di tengah jalan Karena Banyak sekali Arah jalan ya Kesana Kemari Kesitu Ya kan Dia bingung Mau menentukan yang mana Berarti ini orang Ya Gampang kebingungan ya Gampang merasa putus asa ya Bahkan Kalau kalian berdiling Dengan orang kayak gini Ya Orang ini lebih cenderung Ya Kalau ada apa-apa Selalu bergantung Kepada kalian Ya Maka Tipe-tipe orang kayak gini Adalah tipe-tipe Yang selalu minta Di ayaw min Ya Minta di ayaw min Ya kalau misalnya Ya Arahannya itu Yang dia minta Ya Adalah Arahan yang ringan Tidak menjadi beban Ya Untuk diri kalian Itu sih tidak apa-apa Ya guys ya Tapi disini ya Sampai hal sekecil-kecilnya Sedetil-detilnya Ya Dia tidak sanggup Untuk mengambil keputusan Mesti datang Mengeluh Kepada kalian Mesti datang Bertanya kepada kalian Ya Dan ada apa-apa Dia selalu Keluhkan Kepada kalian Ya Sehingga Bisa jadi Kalian Kalau menghadapi Orang kayak gini Ya Stress juga Bosan juga Ya Lama-lama ya Bahkan Perihal yang kecil pun Dia tidak bisa Mengambil Keputusan sendiri Tampak sangat jelas ya Ini orang Tidak memiliki prinsip ya Tidak memiliki Arah dan tujuan Di dalam Kehidupannya Kalau begitu ya Bagaimana dia bisa Memiliki arah dan tujuan Di dalam Hubungan berkomitmennya Bersama kalian Jadi Akan terkesan Ngambang-ngambang Kalau kalian Menjalani hubungan Komitmen bersama Dengan orang yang kalian Dilingkan ini Itulah kekurangannya ya Yang mesti dia perubahin Dear God Universe Please Explain to us For viewers Who can choose that number 3 Kekurangan apa Yang mesti dia perubahin Dan dia perbaikin Dari dirinya sendiri Konfirmasi Klarifikasi Sekaligus Penjelasan dari Ford in the road Rusa di tengah jalan Menghadapi orang yang Tidak memiliki prinsip Ini sangat Susah ya Repot ya Kita tarik kartunya Secara acak Nah The Hermit Solusi dan jalan keluar Jodiac Virgo Knight of Cups Oke Jodiac Pieces Tunggu ya Ini The High Priestess Hmm Jodiac Cancer The Lovers Nah ini Satu kartu yang Melompat keluar Di Empress Terakhir ya Kelimpahan Atau Kemakmuran The Lovers Jodiac Gemini Di Empress Ini adalah Jodiac Taurus Dan Libra Oke Dear God There God Please Give us the advice Your message Your suggestion Your solution Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu 4 in the road. Be strong, tetaplah kuat. You are stronger than you think you are. Anda lebih kuat daripada apa yang Anda pikirkan. And your strength assure a happy outcome. Dan kekuatan kalianlah yang menjamin hasil yang membahagiakan. Kalian disuruh untuk permak dia. Supaya jadi orang yang mandiri. Dengan kekuatan kalian, arahkan dia dengan cara yang benar. Karena ini orang, ibaratnya orang yang gampang putus asa. Gampang merasa bimbang. Gampang merasa putus asa. Itulah kekurangan dia. Setiap kali ada masalah, dia selalu bergantung pada kalian. Cinta kalian. Dia bergantung kepada kalian. Tanpa diri kalian, dia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Bahkan untuk membuat sebuah hal atau keputusan yang kecil saja, dia mesti datang kepada kalian. Tanpa memikirkan apakah kalian juga memiliki masalah atau tidak. Kemudian, the hermit ini adalah mencari solusi dan jalan keluar. Ini tipe-tipe orang yang selalu banyak masalah di dalam kehidupannya. Selalu banyak masalah di dalam kehidupannya. Dan terkadang parahnya itu, kekurangannya itu. Masalahnya itu, dia tidak mau menceritakannya kepada kalian. Dia bawa kebingungan sendiri. Dan kalian menemukan dia dalam keadaan linglung sendiri. Jadi kalian yang mencintai dia itu, kalian yang merasa sibuk sendiri. Kamu ada apa? Katakanlah. Saat dia sudah mengatakan, eh rupanya masalahnya simple saja dia sendiri yang lebay. Oke? Nah. Oke? Nah, di sini, kartu Knight of Cups juga mengatakan. Bahkan, kalian jika berdealing dengan orang ini. Kalian sesungguhnya memiliki koneksi yang jodoh ya. Berjodoh dengan orang ini ya. Dia, orang ini juga mencintai kalian ya. Dia sangat mencintai kalian. Karena mungkin ya, dia terlalu mencintai kalian ya. Ada apa-apa pun dia semuanya serba bergantung kepada kalian. Ibaratnya ya, kalian itu menjadi orang tua sampingan. Ya, bagi orang yang kalian di lingkan ini. Sebenarnya kalian sedang berpacaran atau sedang mengadopsi anak tiri. Oke? Inti-intinya kayak gitu ya, guys ya. Kalau cakap kasarnya ya. Sebenarnya kalian sedang berpacaran. Berdealing dengan orang yang kalian di lingkan ini. Sebenarnya status kalian ini sedang menjalani hubungan pacaran. Atau sedang menjadi orang tua tirinya. Atau sedang menjadi orang tua asuhnya. Kalau ada masalah apapun, dikit-dikit dia selalu mencari kalian. Dia tipe-tipe orang yang tidak memiliki prinsip, tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa membahasnya kepada kalian. Alias ini orang, tipe-tipe orang yang tidak mandiri ya. Tipe-tipe orang yang tidak mandiri ya. Kalau tanpa diri kalian ya. Misalnya dia memiliki masalah. Maka yang ada hanyalah high priestess ya. Dia akan gampang putus asa ya. Gampang putus asa, gampang menyerah. Gampang berserah ya. Gampang ikhlas ya. Oke. Bahkan untuk, saya bisa merasakan ya. Beberapa orang dari kalian, tidak semua. Knight of Cups ini ya. Sebagai kekurangan dia. Saat dia ingin menembak kalian saja ya. Dia itu pun tidak tahu bagaimana caranya. Dia pun mesti membutuhkan bantuan dan masukkan dari orang lain. Gimana caranya untuk mengutarakan perasaan cintanya kepada kalian. Oke. Bahkan itu seharusnya yang dia lakukan sendiri. Dengan cara dia, atas dasar diri dan karakteristik dia sendiri. Dia juga tidak mampu untuk melakukannya. Dia tipe-tipe orang yang selalu bergantung kepada orang lain. Ada kartu The Lovers ya. Tapi ya, sisi baiknya juga ada ya. Sisi baiknya itu ya. Sekali dia mencintai kalian, dia akan terus awet. Dia terus awet selalu berada di sisi kalian ya. Karena sekali dia mencintai kalian, ada kartu The Empress. Cintanya itu penuh dengan kelimpahan, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan hikmah. Cintanya itu sangat bertanggung jawab kepada kalian ya. Dengan segenap hati dan perasaannya ya. Dengan perasaan setia ya. Sangat setia kepada kalian. Tapi dibalik kesetiaan dia kepada kalian. Eh, apa yang terjadi? Semua hidupnya itu ya. Selalu bergantung kepada kalian. Bisa jadi, nanti kalau dompetnya kekurangan uang saja saat pergi jalan-jalan, dia pun mesti minta kepada kalian. Nah, itulah kekurangan dia. Ini tipe-tipe orang yang tidak bisa mandiri ya. Selalu menyandarkan dirinya atau selalu menjatuhkan harapan kepada orang lain. Itu tidak bagus juga ya. Kalau sudah terlalu berlebihan ya. Yang saya maksudkan di sini, dalam konteks yang terlalu berlebihan ya. Tapi, dari kartu saran ini dikatakan be strong. Tetaplah kuat untuk diri kalian ini. Tetaplah kuat. Dan kartu saran ini tidak menganjurkan kalian melepaskan dia ya. Karena orang ini benar-benar mencintai kalian juga. Oke? Hanya saja dia itu agak, gimana ya? Agak tidak memiliki prinsip ya. Tidak bisa membuat keputusan sendiri. Selalu bergantung kepada kalian. Apalagi kalau kalian cewek, dia itu seorang cowok ya. Ibaratnya kalian cewek itu diperlakukan seperti berada di posisi seorang laki-laki. Dia itu cowok itu yang menunjukkan sifat yang lemah. Ya kan? Menurut kepada kalian. Ibaratnya dia yang berada di posisi cewek. Oke? Nah. You are stronger than you think you are ya. Anda jauh lebih kuat daripada apa yang Anda pikirkan. Berarti orang ini masih bisa kalian arahkan ke arah yang lebih baik ya. Tergantung bagaimana cara kalian mengarahkannya ya. Sebelum, karena orang ini kan selalu bergantung kepada kalian. Jadi arahan kalian, ayoman kalian itu pasti akan dia dengarkan ya. Selama kalian mengayomi dia dengan cara yang positif, membuka hati dan pikirannya. Dengan rasa cintanya kepada kalian, dia pasti akan menuruti kalian. Oke? Semuanya kembali lagi. Tergantung pada kalian. Kayak gimana cara kalian mengarahkan ya. Diri dia agar terlebih dahulu arahkan dia menjadi seorang pribadi yang mandiri dulu. Yang bisa menentukan sikap, yang bisa menentukan keputusan dari dalam dirinya sendiri. Tanpa mesti bergantung kepada orang lain. And your strength. Assure a happy outcome ya. Kekuatan kalian lah yang akan menjamin ya. Sebuah hasil yang sangat membahagiakan jika kalian menggunakannya secara positif di dalam mengayomi dia dan di dalam mengarahkan dia. Tapi ada beberapa orang, saya tidak menyebutkan kalian ya. Saya hanya membuat contoh saja ya guys ya. Ada beberapa orang yang sudah melihat pasangannya kayak gini, eh tau-taunya malah diarahkannya ke arah yang negatif untuk bermusuhan dengan orang. Eh orang itu mengganggu saya babe, pukulin dia lah. Nah kayak gitu, nah itu kan namanya arahan yang tidak benar juga. Tapi maksudnya disini B-Strong ini arahkan dia itu menjadi pribadi yang berguna. Menjadi pribadi yang mandiri ya. Menjadi pribadi yang penuh dengan wibawa. Penuh dengan kekuatan. Dengan kekuatan kalian. Oke, karena kekuatan kalian melebihi dari apa yang kalian bayangkan sendiri. Selama dia mencintai kalian, dia pasti akan menuruti kalian. Nah, itu yang terbaca oleh saya ya guys ya. Semoga bisa membantu. Berhubung ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan spesifik ke energi kalian, langsung kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan cepetan supaya kalian jangan sampai antri terlalu lama. Paling lama itu pun hanya 3 hari saja dan saya akan pastikan tidak melebihi waktu 3 hari ya. Semuanya kembali lagi tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini. So, buruan cepetan. Jangan tunda-tunda lagi. Jangan buang-buang waktu lagi. Segera charter order dan booking saya dulu ya. Agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian semua. Oke, ditunggu ya guys. Nah, viewers. Sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini. Tapi pesan-pesan positif yang mampu kalian petik dan mampu kalian ambil ya. Supaya kalian tahu apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegahnya ya. Hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya kepada kalian untuk ke depannya. Oke. Dan bagi kalian sekali lagi kalau merasa ya video readingan saya ini berguna untuk diri kalian. Saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar ke depannya saya semakin bersemangat. Di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kalian semua. Kita saling tolong menolong dan bantu-bantu di sini ya guys. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading, buruan cepetan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan bebayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Semuanya kembali lagi tergantung bagaimana gerak cepat kalian, mulai dari saat ini. So, buruan cepetan, jangan kalian tunda-tunda lagi. Jangan kalian buang-buang waktu lagi, segera shutter order dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian. Ditunggu ya guys. Dan jangan lupa banyak berdoa di sana, di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu reading-an saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam serah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu.